Pemirsa, meskipun Mall Pelayanan Publik atau MPP telah beroperasi, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil Tebo belum bisa memberikan pelayanan dengan maksimal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil Kabupaten Tebo mengaku belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal di kantor Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Tebo, Suprianto mengaku selain masih kekurangan sumber daya manusia atau SDM, peralatan di kantor MPP juga belum memadai untuk memfasilitasi pelayanan Duk Capil di sana. Kendala kita juga karena juga sumber daya manusianya, kemudian juga peralatannya. Peralatan di MPP masih kurang memadai ya? Ya kurang memadai, kalau seperti di sini kurang memadai. Di MPP Duk Capil Tebo hanya membuka pelayanan perekaman KTP elektronik, cetak KTP, identitas kependudukan digital, dan pencetakan kartu identitas anak atau kia. Sedangkan pengurus dokumen yang lainnya, masyarakat terpaksa harus ke kantor Duk Capil Tebo. Sejauh ini, Duk Capil Kabupaten Tebo tetap memberikan pelayanan di MPP, namun juga tetap membuka pelayanan di kantor Duk Capil Tebo. Arief Rizal, Jambi TV